Intro Walau sudah dihimbau agar tak melaksanakan sholat id secara berjemaah Di Kabupaten Toraja Utara, pelaksanaan sholat id tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat, pihak keamalan, dan tim Satgas COVID-19 Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Sebelumnya pemerintah pusat maupun daerah sudah mengeluarkan himbawan agar pelaksanaan sholat id dilaksanakan di rumah Namun kerinduan warga muslim Toraja Utara untuk melaksanakan sholat pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi corona sedikit pun tak surut Namun jamaah yang datang dan melaksanakan sholat id di Masjid Rantepau harus mengikuti protok kesehatan dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, membawa sejadah sendiri, tidak membawa anak-anak, dan juga mencuci tangan sebelum memasuki masjid Selain itu, petugas medis yang ada di depan pintu masuk masjid juga memeriksa suhu badan setiap jamaah, juga mendata setiap jamaah yang datang melaksanakan sholat id Bumbun Pakata, pengurus masjid besar Rantepau mengatakan pelaksanaan sholat id sesuai dengan himbawan pemerintah hanya melibatkan pengurus masjid Namun, ada beberapa jamaah yang ikut bergabung melaksanakan sholat id Pelaksanaan sholat id di Kota Rantepau pada tahun sebelumnya selalu membludak hingga ke jalan utama Namun tahun ini, pelaksanaan sholat id hanya dilakukan di dalam masjid karena wabah COVID-19 Usai melaksanakan sholat berjamaah yang digelar kurang lebih 15 menit, jamaah kemudian keluar dari dalam masjid dengan teratur dan tetap mengikuti protok kesehatan tanpa bersalaman Kami bersyukur bahwa Sekalipun dalam situasi yang memang mengingatikan Namun, dari pemerintah juga memberikan kelonggaran hanya khusus untuk menurus masjid melaksanakan sholat ke dalam Dan ini ternyata tadi bahwa pelaksanaannya itu juga mengikuti protok kesehatan Sehingga dengan demikian seluruh ketentuan-ketentuan itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baik Semoga seluruh ketentuan-ketentuan dari pemerintah ini, baik pemerintah maupun majelis ulama Indonesia itu bisa terlaksanakan dengan sebaik-baiknya Terutama bagaimana kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah dalam rangka menanggulangi virus corona ini semoga dapat berlalu Terima kasih Terima kasih